Yo minasan, o genki desu ka, o re wa tiyo desu Welcome back on mahwot youtube channel Kali ini gue akan melakukan review Salah satu brand jepang yang ah you know lah Udah best selling banget, most wanted banget Dan semua modelnya punya penggemaran masing-masing Tapi kali ini, oke lah langsung aja stay tune ya Halo guys, tadi kan gue bilang gue akan mereview Salah satu jam terkenal dari jepang Most wanted item dan yang paling besar Paling banyak penggemarnya Kalian udah tau lah, langsung aja ya Tada Nah biasanya yang gue ulas kan rata-rata jam diver Kalau ini dia bukan Ini lebih tepatnya adalah Seiko Dengan kode SKU SRPG03 SKU SRPG03 J1 Tapi ini modelnya terinspirasi dari Seiko 1964 The Crown Chronograph Tapi ini presage ini namanya adalah Style 60s Oke Tapi buat kalian yang udah pernah punya The Crown Chronograph Pasti udah tau dan familiar ya Sama model marker, sama handsnya Sama box shape crystal nya Oke Langsung aja gue bahas ya Kalau disini spesifikasinya Untuk case sama bracelet nya full stainless steel Untuk kacanya tadi itu box shape crystal Ya sayangnya biasanya kalau presage itu kan rata-rata udah sapphire Tapi khusus untuk Style 60s Ini dia bukan sapphire tapi masih di hard legs Oke Movement nya sendiri dia ini automatic movement di kaliber 4R35 Kalau saya secara spesifikasi dia power reserve nya adalah 40-41 jam Approximately kalau terisi penuh Ya Dengan fitur hack and winding Untuk water resistance nya itu disini cuman 5 bar Jadi cuman 50 meter Tapi since ini bukan tool swatch Jadi bukan jam untuk dipakai di aktivitas air ya Jadi kalau misalkan kalian mau coba-coba berenang atau beraktivitas di air dengan jam ini ya Silahkan Tapi at your own risk ya Karena untuk presage ini biasanya memang buat jam casual Atau formal dan semi formal ya Jadi dia bukan pro specs yang untuk benar-benar tools watch Nah untuk diameternya sendiri Ini ada di 40,8 mm Jadi buat kalian yang emang suka jam-jam ukuran segini Sedang 40-41 ini cocok banget buat kalian Nah untuk di luck to luck nya ini kurang lebih di 47 mm Lumayan panjang ya Nah untuk ketebalan nya ini yang gue suka Ini cuman 12 mm Jadi kurang lebih cuman 1,2 mm 1 cm Lebih 2 mm sedikit Nah untuk back case nya ini see through Ya seperti biasa Kalau di presage dia see through Rotor nya keren sih warnanya gold brush Sedangkan ada grafir nya Seiko disini Terus ada keterangan jewels dan lain sebagainya Nah untuk bracelet nya ini kuncinya dengan 3 folded clasp with double push Nah ini dia Nah untuk di wrist aku yang kurang lebih 14,4 cm Diameternya on hand nya seperti ini Jadi aku rasa ini masih cocok di pergelangan kecil Masih tergolong ideal Dan untuk size strap nya Kalau misalkan kalian mau ganti-ganti Ini kurang lebih ada di 20 mm Jadi jangan salah pilih ukuran strap ya Kurang lebih ukurannya di 20 mm Nah untuk dial nya sendiri Ini warnanya lebih ke off-white ya Kalau aku bilang ini lebih ke off-white Dengan ada aksen sunburst Hands nya modelnya short hands Jadi gede tapi pointy banget Dan untuk markernya disini Dia aksen nya balok Sama berwarna gold Dan untuk di angka 3 Juga ada windows date disini Seperti kalian lihat disini ada windows date Terus disini ada tulisan presage automatic So buat kalian-kalian yang emang lagi Suka model vintage Terus suka jam-jam yang bertemanya casual Atau semi formal Aku rasa Seiko presage SRPG03 ini cocok banget Buat kalian Ya Buat yang baru berburu Kalian pasti udah tau ya Larinya harus kemana Langsung aja ke website kita Di jamtangan.com Atau via aplikasi Jamtangan.com So Happy hunting everyone And happy shopping For this Presage Style 60s Yo Gimana tadi yang barusan gue review Seiko presage Seiko presage SRPG03J1 Buat kalian yang mungkin udah sempet Mengenal Seiko Crown Ya Terus pengen punya model itu Model itu lagi Tapi mungkin kalau nyari vintage nya Mungkin udah terampau mahal Nyari ratio nya juga Udah lumayan Rogo kantong juga Nah ini ada Alternative Ya Tetap Di inspirasi dari model Seiko Crown tersebut Waktu dirilis di 1964 Nah Ini model Presage nya Dengan movement Caliber 4R35 Dan harganya masih terjangkau Jadi Buat kalian yang suka Model Seiko Crown Atau mungkin yang suka Model The 60s Style Ini adalah kuncinya Oke Menurut gue Ini sih emang keren sih Jadi gak terlalu Apa Gak terlalu lari dari model Terdahulunya Mungkin ya modelnya Sama fiturnya aja sih Tapi untuk overall Ini masih mewakili Yang bikin gue kurang suka Paling diameternya doang But it's okay Buat kalian Yang mau berburu Silahkan berburu Langsung aja SRPG03 Bisa di website kita Atau via aplikasi Jangan sampai Kehabisan Oke Terus Yang buat Subscriber Jangan lupa Nyalain loncengnya ya Buat Dapetin info-info Terkini Dari channel kita Terus biasanya Kalau mungkin ada Surprise-surprise Kalian bisa tau duluan Yang belum subscribe Gue saranin Buat subscribe Untuk pertanyaan-pertanyaan Mengenai seputar Jam tangan Atau Request review Buat produk yang lain Mungkin bisa ditulis Di kolom Comment Oke I think Sekian dulu Video review kali ini And see you on the next video Jangan Sampai jumpa di video